Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengukuhkan Darwati Agani sebagai Bunda Paut Aceh di Hotel Grand Aceh Syariah Sabtu 30 September 2017. Pengukuhan tersebut dilakukan pada acara Rapat Kerja Daerah Apresiasi Paut dan Apresiasi Gugus Paut tingkat Provinsi Aceh dan disaksikan oleh Direktur Pemintaan Paut, Direkturat Jenderal Pendidikan Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Selain pengukuhan Bunda Paut Aceh juga dilakukan pengukuhan Bunda Paut Kabupaten Kota Seaceh oleh Darwati Agani. Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam sambutannya seusai pengukuhan mengatakan Aceh membutuhkan figur-figur yang siap bekerja keras untuk mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas paut-paut di semua wilayah. Figur-figur itu kata Irwandi adalah para Bunda Paut yang ada di masing-masing daerah. Bunda Paut di daerah diharapkan bisa menjadi motor bagi pengembangan pendidikan paut di wilayah masing-masing. Irwandi juga berpesan agar Bunda Paut kiat bekerja dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan kapasitas pengelola, pendidik, dan denaga paut di Provinsi Aceh dan di Kabupaten Kota masing-masing. Pada kesempatan tersebut, Irwandi juga menekankan pentingnya pendidikan adab terhadap anak-anak sejak usia dini. Bahkan kata Irwandi, pendidikan adab harus dimulai sejak anak belum ada di dalam kandungan. Pendidikan adab lanjut Irwandi tidak hanya sampai usia dini, tapi sampai mereka dewasa, masing-masing punya perkembangan dan tingkatannya. Pendidikan adab juga penting dilakukan di dalam rumah tangga masing-masing. Dalam keluarga, orang tua tidak boleh lepas tanggung jawab dari pendidikan anaknya. Terima kasih telah menonton!